Hari ini terpaksa nak kena pergi hospital walaupun tengah covid-19 sebetulnya tak nak sangat pergi hospital ya tapi nak buat macam mana so kena pergi juga mama rojak seorang-seorang nih sendiri anak-anak gak ikut husband juga gak ikut dalam satu mobil atau kereta hanya dibolehkan satu orang aja jadi karena tidak boleh menyeberang negeri jadi suka ada roadblock polisi jom lah let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum semua oke hari ini Mama Rojak seorang-seorang nih sendiri anak-anak gak ikut husband juga gak ikut jadi baru aja sampai nih di hospital Putrajaya baru dapat parking disini susah parkingnya alhamdulillah tadi di jalan gak ada roadblock soalnya kita tengah pikipi ya jadi dalam satu mobil atau kereta hanya dibolehkan satu orang aja jadi alhamdulillah tak ada roadblock sebab kita tak boleh merentas negeri sebab saya duduk di negeri Selangor dan ini di Putrajaya, negeri Putrajaya jadi karena tidak boleh menyeberang negeri jadi suka ada roadblock polisi polis ya tadi di jalan alhamdulillah lancar tak ada roadblock kalau ada roadblock pun sebetulnya tak apa karena dah siap semua lesson semua ya hari ini terpaksa nak kena pergi hospital sebab nak ambil ubat 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 dah habis dan kena makan ubat juga sebab kalau tak ada ubat tu agak susah jugalah nak susah beraktiviti so terpaksa datang ke sini walaupun tengah covid-19 sebetulnya tak nak sangat pergi hospital ya tapi nak buat macam mana so kena pergi juga ok kita dah sampai prepare nak pergi hospital ni dah pakai face mask kita tengok dia seperti apa oh ya untuk kawan-kawan yang dah lama tak pergi hospital Putrajaya saya pun last mungkin sebulan sebulan dua bulan hujung December ya hujung December saya last datang sini parking tak ada tapi hari ini dapat kat parking so kena bayar sekarang kena bayar parking Alhamdulillah adalah dapat parking selalunya payah juga nak cari mungkin sebab covid-19 orang tak berapa pergi hospital jomlah let's go kita masuk sekejap mungkin tak boleh record kat sini so nanti kita cerita-cerita lagi ya ok 2 bulan sekali dan ada 6 bulan ini 2 senyut pak 7 7 7 7 2 2 3 4 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 10 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 Sorry ya biasing ya sebab ETN kereta ini memang agak bising orang bilang tadi dah capai ubatnya sebab segini dia tak banyak pun kali ini doktor biking track untuk 2 bulan kemarin bikini untuk sebulan tadi saya ada cakap kalau sebulan-sebulan saya kena ulang alih sekarang kan tengah pinky susah juga takut ada亲 ada roadblock apa Jadi dokter bagi 2 bulan Alhamdulillah Ini memang masuk ke jajan Dekat Hospital Sebab macam-macam Makanan ada di situ Sesajah-sajah juga memang Salah satu penyemangat untuk datang Ke hospital itu adalah Jajan Saya beli jajan juga Untuk anak-anak di rumah So Tadi saya pergi hospital Government ya Untuk teman-teman yang Tingit tahu Tadi rumah sakit apa Tadi hospital government atau hospital Negeri ya Saya appointment dokternya Setiap 6 bulan Belum ada Diagnose apa-apa Soalnya Tes ini Tes itu Semuanya normal Tapi keadaan Akunya masih sakit juga Jadi Masih Dalam Proses Tes ini Tes itu Sudah gitu Dokter bagi ubat Suruh makan Cocok atau enggak Terus tuh Kemarin-kemarin Ubat-ubatnya Semua enggak cocok Dan Kalau mau ambil ubat lagi Itu saya Enggak datang Karena enggak sesuai Enggak cocok ubatnya Nah baru kali ini Dokter Kasih satu ubat Yang Alhamdulillah Lumayan banget Lumayan banget So saya Jauh-jauh Juga datang Kesini Semata-mata Mau ambil Ubat ini Ubat satu jenisnya Ubat Nah nak ambil ubat ini Sebab Kalau Enggak makan Satu hari Mulai sakit lagi Sakit yang sakit Jadi Macam Addicted juga ya Habis gimana lagi Sesampai Diagnose Keluar Yang menyatakan Sakitnya apa Baru tahu kan Ubatnya apa yang betul Sakitnya sakit apa Jadi Sekarang ini Yang bisa Aku buat Aku cuba Cari cara Untuk mengurangi Rasa sakit Atau Kalau ada contoh Ubat ini Bolehlah dimakan Sebab Tidak tahu Mau buat apa lagi Mau ikhtiar apa Bolehlah ikhtiar yang lain Ada juga Beberapa treatment Yang Bisa Aku kerjain Untuk mengurangi Rasa sakit Tapi aku berharap Banget Dokter Cepat-cepat Diagnose Sakit Jenis sakit Saya Juga berharap Banget Setiap ada Tes tuh At least Ada jawaban Karena udah Tes ini Tes itu Semuanya Normal Hasil tesnya Bagus Gak ada sakit Apa-apa Tapi ya Bukan mengharap Sakit Sebetulnya Bukan mengharap Bukannya berdoa Untuk sakit Tapi Saya berdoa Supaya At least Saya tahu Kenapa What's wrong with me Begitu aja Doain aja Aku sehat-sehat aja Teman-teman Ya So far Alhamdulillah Kalau lagi sakit-sakit Kalau lagi happy Ya happy Mungkin Happiness juga Bisa Menyumbang banyak juga ya Untuk kesehatan kita Ya kalau udah Lagi keadaan Seperti ini Memang kita semua Berdoa Supaya kita sehat aja Yang lain tuh Nomor dua lah Yang penting kesehatan Oke teman-teman Semoga sehat Sekarang pulang dulu Hari ini vlognya Sikit aja Oke Oke jadi kawan-kawan Hari ini kan Diubat ya Dari Hospital Dari rumah sakit Dan Saya harus Menyebrang Provinsi Yang harus Menyebrang Negeri ya Kalau di Malaysia Provinsi disebut Negeri Jadi saya Tinggal di Selangor Dan harus Menyebrang Ke Putrajaya Kedengarannya Jauh Sebetulnya Hanya 8 km Aja Dari rumah Masalahnya Sekarang Ini lagi PKP ya PKP itu Seperti lockdown Begitu ya Kita gak boleh Menyebrang Negeri Dia boleh Jalan di sekitar Dalam satu Provinsi aja Dalam satu Provinsi Gak boleh Nyebrang Provinsi Jadi Biasanya ada Roadblock Tadi So far So far Belum Ketemu Roadblock Juga Mudah-mudahan Gak ada Sebetulnya Gak apa-apa sih Kalau ada Roadblock Kalau Kalau Kuh hospital Di bawah 10 km Karena dari rumah Cuma 8 km Di bawah 10 km Masih dibolehin Asal Menunjukkin alasannya Kenapa Saya mau ke hospital Cuman Yang aku gak suka Itu dari roadblock Nanti macet Antri Udah gitu Mesti Bercakap gitu Sama polis Kadang suka Males gitu Nanti Liatin Liatin License SIM Udah gitu Passport Males aja gitu Ngantrinya Segala macem Tapi kalau ada Juga gak apa-apa sih Gak masalah Jadi hospital Putrajaya ini Paling dekat dari Cyberjaya Hospital Government ya Yang paling dekat dari Cyberjaya Cyberjaya ini lagi Membangun hospital sendiri Hospital Cyberjaya Tapi Kayaknya harusnya sih Buka Tahun 2020 Atau Tahun ini gitu ya Tapi karena Lagi Covid-19 Mungkin agak telat Agak telat Selesainya Bangunannya Jadinya Aku masih harus Berobat Ke Putrajaya Nah hospital Government ini Dia bukan Semuanya boleh Kesini Yang boleh Kesini Yang Ada Rujukan dari Klinik Atau rumah sakit Lain gitu Mau kesini Jadi Gak bisa Suka-suka Datang Udah gitu Saya mau berobat Disini Gak bisa Kalau Semua yang sakit Warga negara Malaysia gitu Dia Mesti ke Klinik Kerajaan Klinik Pemerintah Klinik Gak boleh Ke hospital Kecuali Ada Apa Mesti Ketemu dokter pakar Baru Dirujuk ke Hospital Kan ada Roadblock Di depan Ada Roadblock Oke teman-teman Ada roadblock Paling polis Mau cek Mau kemana Gitu Soalnya aku juga cuman Sendiri ya Tiba-tiba hujan nih Kawan-kawan hujan Alhamdulillah Aku udah sampai Jadi Macam itulah Cerita Cerita hari ini Pergi ke Negeri Seberang Bukan negeri Seberang Tapi negeri Sebelah Negeri Sebelah Untuk ambil Ubat Mudah-mudahan Informasinya Bermanfaat Kalau ada yang mau ditanyain Tanyain aja Di komen Aku gak tau banyak Mungkin ada yang salah Bisa di koreksi Juga di komen Minta maaf Sangat-sangat Sebab Saya bercakap Tiba-tiba bahasa Indonesia Tiba-tiba bahasa Melayu Minta maaf ya Sebab saya Ini kan Mama Rujak Mama Rujak tuh Maksudnya Bercakap bahasa Rojak Bahasa Rojak Itu kalau di Malaysia Bahasa yang Capur aduk ya Kadang Masuk bahasa Melayu Kadang masuk bahasa Inggris Kadang masuk bahasa Mandarin Kadang masuk bahasa India Kadang masuk Campur juga bahasa Indonesia Jadi Saya memang Bercakap Bahasa Rojak Sehari-hari Kebanyakannya Minta maaf lah Sebab Seperti inilah Kita tengok Apa Orang Pahamnya Pake bahasa apa Kita campur Dia semua Oke yang belum like Belum subscribe Like dan subscribe Terima kasih Supaya Kita Makin rajin Uploadnya Kita bikin konten Yang mudah-mudahan Bisa bermanfaat Informasinya Untuk kawan-kawan Teman-teman semua Oke Alhamdulillah Sampai Aku udah rindu Sama anak-anak Gak bisa Jauh Sebentar aja Aku pasti kangen Oke kawan-kawan Nanti jumpa lagi ya Di video yang lain Terima kasih Dan nonton Hai Assalamualaikum Thank you for watching Jangan lupa Klik like Subscribe Dan juga Klik notifikasinya Hmm